Saudara-saudari anak-anak yang dikasih Tuhan Kita akan merenungkan tentu saja sabda Tuhan yang telah kita dengar Injil Lukas yang dibacakan pada minggu ini Ada hal yang dapat kita renungkan Yaitu dari bab 15 sayat 1 Di awal tadi disebutkan Para pemengucukai dan orang-orang berdosa Biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia Bagi saya yang menarik adalah bahwa Para pemengucukai dan orang-orang berdosa Biasa datang kepada Yesus dan mendengarkan dia Mereka yang dianggap berdosa ternyata biasa Mendengarkan Yesus Apakah mereka sudah mulai sadar dan Mau bertobat Ataukah karena pribadi Yesus Yang membuat para pendosa itu datang kepadanya Injil Lukas menampilkan para pemengucukai dan Orang-orang berdosa sebagai satu kelompok Mereka itu dianggap tidak bermoral Tidak beragama dan diperlakukan oleh para pemuka agama Yahudi Sebagai kelompok masyarakat yang perlu dihindari Orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut Mereka berkata Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka Orang-orang farisi dan para ahli Taurat Biasa bersungut-sungut kalau Yesus itu bergaul dengan para pendosa Mereka tidak senang melihat sikap Yesus Yang mau bergaul dengan para pendosa Saudara-saudari sekalian Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan kepada mereka Perumpamaan itu mengisahkan adanya satu domba yang hilang Pemilik 100 ekor domba berusaha mencari seekor domba yang hilang Lalu perumpamaan lain mengenai perempuan yang berusaha mencari dirham yang hilang Ketika yang hilang ditemukan maka ada sukacita yang besar Makna dari perumpamaan ini adalah sukacita karena ada satu orang berdosa bertobat Daripada banyak orang tidak mau bertobat Ada sukacita satu orang berdosa bertobat Saudara-saudari anak-anak yang terkasih Kita dapat memaknai kisah ini untuk hidup kita sehari-hari Allah itu sungguh mengasihi manusia Bukti kasih Allah jelas melalui Kristus yang datang ke dunia Untuk membebaskan kita dari belenggu dosa Allah berusaha mencari dan menyelamatkan umatnya yang tersesat dan jatuh ke dalam dosa Bukti nyata kasih Allah yang menyelamatkan umatnya yang berdosa adalah melalui kisah Santo Paulus Dalam surat pertama Rasul Paulus keberatimotius disebutkan bahwa Paulus mengakui dirinya itu sebagai penghujat Penganiaya yang ganas dan merasa dirinya sebagai orang yang paling berdosa Namun Kristus telah mengasihi dan menyelamatkannya Maka bagi kita Saudara-saudari Seberapa berat dan besarnya dosa kita Allah selalu mau mengampuni dan menyelamatkan kita Allah tidak mengendaki kita hilang dan tersesat Maka mari kita datang kepada Allah Agar selamat dan memperoleh berkat Dari permenungan tadi Kita dapat mengambil makna bahwasannya Pertama Allah itu mahakasi Allah itu marahim Allah itu mau mencari orang yang berdosa Mau menyelamatkan Tampak jelas ketika Allah mencari orang berdosa dan menyelamatkan Allah Paulus Paulus yang tadinya dia sadar Dia itu tadi dikatakan Sebagai pengujat Penganiaya yang ganas Dan dia merasa Orang paling berdosa Aku ini orang paling berdosa Tetapi kemudian Tuhan menampakkan diri kepadanya Hidup Paulus berubah Itulah bentuk bahwa Allah itu mencari Orang-orang berdosa Berusaha menyelamatkan Dan jelas Paulus itu merasa dikasih Kristus Paulus akhirnya menjadi teladan Bagi kita yang percaya pada Kristus Kepada Allah yang makasih Allah itu senantiasa mencari Seperti Tadi gembala yang mencari Satu domba yang hilang Dicari terus dan ketemu Domba itu kalau gak dicarikan Hilang Dia hanya mau mengembik Kalau pemiliknya gak mencari Akan hilang Itu gambaran Allah yang mau mencari dan menyelamatkan Yang berdosa Pertama Allah maharim Yang kedua adalah Manusia yang mau bertobat Atas segala dosa-dosanya Nah manusia yang mau bertobat Mau datang kepada Allah Itu tampak dalam kisah Anak yang hilang Yang tadi kita dengar dari Perumpamaan Tadi memang dibacakan Injil yang panjang Kita mungkin tahu Pernah membaca Kisah itu ya Ada anak bumsu Yang minta harta Arahnya Dikasih harta Ternyata dia berfoya-foya Hartanya habis Dia miskin Bahkan makan pun susah Lalu kemudian di titik itu Ketika sudah terbentur Sudah merasa Kesulitan hidupnya Dia kemudian sadar Datang kepada Bapaknya Minta ampun Dan ternyata Bapaknya mau menerima Dan mengampuni dia Nah inilah bentuk Bahwa manusia itu Sadar akan dosanya Mau datang kepada Allah Mau bertobat Dan Allah itu Tadi yang pertama Maha kasih maharim Pasti menerima Asal orang mau datang Dan mau bertobat Nah itu saudara-saudari Dua hal Bahwa Allah Maha kasih maharim Mau mencari Orang yang berdosa Di sisi lain Manusia itu sadar Punya banyak dosa Kelemahan Kekurangan Mau datang kepada Allah Mohon ampun Dan bertobat Lalu Allah menerima Dan mengampuninya Terjadilah keselamatan Saudara-saudari Itulah yang dapat kita renungkan Dalam Misal di Pagi Atau siang hari ini Kita merenungkan Dari Injil Lukas Semoga-semua 15 Semoga-semoga kita juga Terus bertekun Membaca sabda Allah September adalah Bulan yang dikhususkan Bagi orang katolik Untuk mendalami kitab suci Bulan kitab suci nasional Maka di depan sini Dipajang kitab suci Supaya kita ingat ya Baca kitab suci Moga-moga Anda di rumah Kitab suci tidak hanya dipajang ya Di rak buku Taruh di meja Dilihat aja Tapi dibuka Dibaca Supaya Kita tahu Tuhan itu Bicara apa kepada kita Seperti Penguncuknya tadi kan Mau mendengarkan Tuhan Kalau kita mau mendengarkan Tuhan Caranya adalah Baca kitab suci Tuhan berbicara Ya Misalkan Ketika Tuhan mengatakan Bertobatlah Itu kan Tuhan berbicara Kita diingatkan untuk bertobat Nah Itulah Maka kita upayakan Di September ini Bilan kitab suci nasional Untuk bertukun Membaca sabda Tuhan Merenungkannya Serta melaksanakannya Dalam hidup kita Setiap hari Tidak cukup membaca Dan merenungkan Tetapi kita berusaha Untuk melaksanakannya Sehingga Sabda itu Berbuah Ya Jangan kemudian Lebih banyak Baca WA ya Kalau wacap WA Whatsapp Melihat Youtube Itu berjam-jam Ini baca kitab suci Tahan gak 30 menit aja Gitu kan Tantangannya kan Kayak gitu Pasti Kalau anda bertekun Membaca Merenungkan sabda Allah Karunia Allah itu Pelan-pelan Akan anda Rasakan Cobalah Dan moga-moga Karunia Tuhan Dan roh kudus Senantiasa bersama Dengan kita Sehingga kita juga Mampu bertekun Membaca Merenungkan Serta melaksakan Sabda Tuhan Dalam hidup kita Setiap hari Dengan kekuatan Dan terang Sabda Yang telah kita Dengarkan Dan renungkan Kita lanjutkan Peranekaristi Pada pagi hari ini Terima kasih Terima kasih.